Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara terus progres secara masif, dan hingga saat ini sudah mencapai 71,74 persen. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono kepada media, Selasa, 30 Januari 2024, menjelaskan, hingga akhir Januari 2024 progres pembangunan IKN Nusantara tahap pertama sudah mencapai 71,47 persen. Ini membuktikan komitmen kami terus bekerja mewujudkan IKN Nusantara sebagai kota yang layak uni dan dicintai, ungkap Bambang Susantono, dikemukakan pembangunan IKN Nusantara. Tahap I terdiri dari empat groundbreaking yang telah dilaksanakan pada September, November, Desember 2023, dan Januari 2024. Delapan sektor utama yang dibangun termasuk hotel, unian, retail dan logistik. Perkantoran, pendidikan, kesehatan, energi dan transportasi, serta area hijau, menurut Bambang Susantono, nilai investasi yang telah masuk untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara tahap I mencapai Rp47,5 triliun, terdiri dari investasi swasta mencapai Rp35,9 triliun. Saat ini sudah ada sekitar 350 letter of intent yang diterima otorita IKN dan tengah dikaji, proses yang mendetail dilakukan untuk dapat memberikan kerjasama yang saling menguntungkan, terutama bagi pembangunan IKN Nusantara, pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, juga terus memberikan progres yang baik. Pembangunan istana presiden dan lapangan upacara telah mencapai 54,7 persen. Area sumbu kebangsaan fase I juga sudah mencapai 96,41 persen, sementara bendungan sepaku Semoy sudah 100 persen. Bambang Susantono mengatakan, penyelesaian berbagai sarana dan prasarana ini sesuai target untuk mengukir sejarah baru, yaitu Upacara Hood Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara. Tidak hanya itu, pembangunan IKN Nusantara juga menunjukkan dampak positif bagi area sekitar sehingga saat ini, pembangunan menjangkau area-area di luar KIP. Log Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.